Intro Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hans Beno Arief dari Forum News Network Hari ini selasa 28 Maret 2023, publik itu mulai melakukan hitung mundur Countdown, akan terjadi konfrontasi head to head Antara sejumlah anggota Komisi 3 dengan Mahfud MD Menurut rencana, Raker itu di Komisi 3 ini dengan Mahfud Dijadwalkan akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Anggota Komisi 3 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani sudah minta Agar Menko Poluka Mahfud MD menyiapkan diri untuk rapat dengan durasi yang panjang Ini karena kebiasaannya memang seperti itu, kata dia rapat di Komisi 3 itu Jadi untuk pemirsa di Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Tengah Ini pas kalau dijadikan menu sambil ngabugurit ya, menunggu waktu berbuka puasa Walau judulnya rapat kerja dengan Komisi 3, namun rapat kerja kali ini akan menjadi lebih bersifat personal Bagi beberapa orang anggota Komisi 3 Mereka ini adalah orang-orang atau 3 orang yang namanya disebut dalam daftar list yang ditantang oleh Pak Mahfud MD Benny Harman dari Fraksi Partai Demokrat berada dalam urutan pertama Benny Harman ini menuding Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yistiavandana Punya motif politik karena mengungkap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang 300 triliun di Kementerian Keuangan Bahkan pada waktu itu Pak Mahfud MD secara spesifik menyebutnya itu kebanyakan itu terjadi di Direkturat Jenderal Pajak dan Biacukai Wah ini pas sekali dengan isu yang sedang heboh kali ini karena adanya flexing atau pamer-pamer rata kekayaan di antara para keluarga dan juga pejabat di Direkturat Jenderal Pajukai dan juga Pajak ya Soal itu disampaikan oleh Benny Harman ketika dia menginterogasi gitu saya menyebutnya ya Kepala PPATK Ivan Yistiavandana dalam rapat kerja yang berlangsung hari Selasa 21 Maret 2023 Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite malagi Menkopol, Hukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya selain punya motivasi politik itu yang Anda lakukan Saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak Hanya Kepala Komite Hanya Pak Menkopol, Hukam Dan Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan Tahu Saya Ya tahu toh Ya Kau tahu Ya itu Pak Kedua Tadi saya minta Saudara Kepala Komite Menkopol, Hukam Dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya Setelah ditantang oleh Mahfud MD agar jangan kabur dan absen dalam rapat kerja besok Benny Harman itu malah secara terbuka itu dia menyatakan bahwa curiga Mahfud MD ini punya niat untuk menyingkirkan Sri Mulyani dan orang-orang tertentu dengan mengungkap skandal 349 triliun. Wah ini enggak main-main ini ya kalau tadinya cuma menyebut motif politik tapi sekarang dia langsung fokus langsung straight to the point bahwa menyebutkan bahwa ada niat, ada dia curiga, ada Mahfud MD punya niat menyingkirkan Sri Mulyani dan orang-orang tertentu. Saya enggak tahu apakah hanya di Kementerian Keuangan atau di tempat-tempat lain juga ya. Angka 349 triliun itu merupakan update setelah sebelumnya Mahfud MD itu hanya menyebut 300 triliun dan itu muncul saat Mahfud MD bertemu dengan Kepala PPATK dan Kuntri Keuangan Sri Mulyani. Nama yang berada dalam daftar nomor 2, ini daftarnya Pak Mahfud MD yang ditantang oleh Pak Mahfud MD adalah politisi PDIP Arteria Dahlan. Waktu itu Arteria Dahlan menyebut Pak Mahfud MD melanggar undang-undang membuka data rahasia dan bisa dipidana. Nama yang ketiga adalah Arsul Sani, ini politisi P3 yang menyatakan Mahfud MD tidak punya hak untuk membuka data tidak pidana penjelitian uang tersebut karena ini menurut ketentuan undang-undang sifatnya rahasia. Ya, dari tiga nama tadi, dua nama yaitu Beni Harman dan Arsul Sani siap melayani tantangan Mahfud MD. Sementara politisi PDIP Arteria Dahlan sudah menyatakan dia takut, dia tidak berani berhadapan dan adul argumentasi dengan Pak Mahfud MD. Alasannya karena Pak Mahfud MD itu sudah dianggap sebagai guru dan orang tuanya sendiri. Jadi kalau Arteria masih berpegang pada pernyataannya itu berarti besok Arteria itu akan, walaupun dia hadir, tapi akan hanya bersebut pasif. Kalau toh berbicara sesuai janjinya dia tidak akan menyerang atau adul argumentasi dengan Pak Mahfud MD. Sementara Arsul Sani kedati siap adul argumentasi, dia mengaku heran mengapa Pak Mahfud MD sampai menyatakan tantang-menantang seperti mau adu tinju saja. Dengan begitu, skenario-nya dalam merapat kerja besok yang akan tampil di ring utama. Wah ini kita meminjam analogi tinju ya dari Pak Arsul Sani. Itu adalah Beni Harman, sementara Pak Arsul Sani ini akan menjadi partai tambahan. Tapi tetap dengan lawan yang sama Pak Mahfud MD. Apakah anggota Komisi 3 yang lain itu cuma jadi penonton saja? Saya yakin tidak ya, karena para anggota Dewan yang terlumat ini juga pasti paham benar ya, bahwa raker besok itu akan menjadi panggung besar yang menjadi perhatian publik. Sangat sayang ini bila tidak dimanfaatkan. Namun kalau sekali lagi, kalau menggunakan analogi tinju, mereka semua hanya akan menjadi partai pengembira, kecuali atau partai tambahan istilahnya. Kecuali kalau mereka ini, karena tahu sekarang sedang jadi fokus perhatian publik, ikut meninju Pak Mahfud MD lebih keras dari Beni Harman. Nah itu pasti mereka juga besok akan jadi fokus dari perhatian publik. Kalau cuma datar-datar saja yang akan jadi fokus perhatian tetap Beni Harman dan Arsul Sani. Mari kita sekarang fokus saja pada head-to-head antara Mahfud MD versus Beni Harman. Kalau kita cermati dari rapat kerja Komisi 11 dengan Menkeu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berlangsung hari Senin kemarin, tanggal 27 Maret 2023, posisi anggota DPR itu tampaknya kompak mendukung Sri Mulyani dan menyalahkan Mahfud MD. Ada satu-dua yang melakukan kritik terhadap Sri Mulyani, tetapi juga tetap menyalahkan Pak Mahfud karena dianggap membuka data rahasia itu. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa Pak Mahfud dengan mengungkap data itu mencari panggung. Kalau mencari panggung ini mungkin lebih soft dibandingkan dengan tudingan dari Beni Harman yang punya motif politik dan ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Jadi Mahfud MD ini besok itu betul-betul akan mendatangi kandang macan, kandang harimau. Tapi sebagai mantan anggota Komisi 3, dia pernah dua kali menjadi anggota Komisi 3, ini Pak Mahfud MD pasti tahu isi hutan belantaranya di Komisi 3 dan juga jenis-jenis macan dan harimau dan binatang-binatang liar yang ada. Jadi saya kira dia cukup pede. Apalagi Pak Mahfud MD pernah dalam unggahan sebelumnya itu, saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan isu ini, dia menyatakan cara untuk menaklukkan binatang huas itu cukup dipegang pawangnya, atau di plaster mulutnya. Siapa pawangnya anggota Komisi 3 itu? Kalau betul itu ditujukan para anggota Komisi 3 ini. Mahfud MD juga mengaku dia sudah melapor kepada Presiden Jokowi dan oleh Presiden Jokowi diminta untuk membuka sejelas-jelasnya. Jadi Pak Mahfud MD ini sudah mendapat mandat penuh dari Presiden dan sekaligus ini bisa diartikan sebagai dukungan moral kepada dia. Dukungan moral yang tak kalah besarnya itu kepada Pak Mahfud itu tentu saja datang dari masyarakat sipil dan juga netizen. Bung Roky Gerung, partner saya dari Forum News Network, bahkan sudah berinisiatif membentuk sahabat Mahfud. Amikus Mahfud. Jadi kepercayaan diri dari Pak Mahfud MD itu jelas saya kira tidak seperti banyak saya baca di media, di percakapan, platform percakapan, wah ini kelihatannya Pak Mahfud MD ini tertekan, dia akan datang ke DPR kalau lihat perkembangan terbaru ini. Namun saya kira ini Pak Mahfud itu tidak kebilangan kepercayaan diri dan ini tercermin dari pernyataannya bahwa sebagai Ketua Komite Pemberantasan dan Pencegahan Tidak Pidana Pencucian Uang yang beranggotakan sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan, Pak Mahfud MD itu cukup, dia akan datang sendirian dan cukup ditemani oleh Eselon 1 saja. Bagaimana dengan Benny Harman? Mantan wartawan dan juga pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia itu sudah membocorkan amunisi yang akan dia tembakan ke Pak Mahfud MD. Pertama, dia akan menanyakan kebenaran adanya dugaan transaksi Tidak Pidana Pencucian Uang yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud MD dari 300 triliun kemudian berubah menjadi 349 triliun. Kalau benar ada Tidak Pidana Pencucian Uang, Benny juga akan mempertanyakan mengapa kasus tersebut tidak diproses. Sebagai Ketua Komite Pemberantasan dan Pencegahan Tidak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD harusnya menyampaikan itu ke Aparat Penegak Hukum. Benny Harman juga akan mempertanyakan mengapa kasus tersebut tidak dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Sebab pernyataan Mahfud berdampak pada seluruh pemerintahan dan stabilitas keuangan negara. Apakah Pak Mahfud dalam kapasitasnya pernah melaporkan kepada Presiden karena atasannya dan omongan dan tindakan Pak Mahfud ini yang kena dampaknya adalah Presiden dan pemerintah. Ini agak unik juga nih kalau Benny Harman membocorkan beberapa amunisi yang akan ditembakkan pada Pak Mahfud atau pukulan-pukulan rahasia yang dia siapkan untuk Pak Mahfud. Atau ini jangan-jangan ini hanya semacam shadow back boxing gitu ya dari Benny Harman dan sebenarnya dia menyimpan amunisi lain yang nanti tidak terduga oleh Pak Mahfud MD. Nah dari pernyataan Pak Mahfud MD maupun Benny Harman, kita bisa sedikit banyak mendapat gambaran. Bagaimana nanti jalannya rapat kerja besok. ibarat permainan tinju ini Pak Mahfud MD dan Benny Harman ini telah terlibat dalam perang kata-kata yang memanaskan situasi sebelum pertandingan. Ini biasanya itu dilakukan oleh para petinju atau pegulat gitu, petarung MMA yang profesional gitu ya. Ini biasanya untuk meningkatkan rating tontonan itu agar orang tertarik untuk menonton. Nah tetapi tentu saja bagi kita yang bersiap-siap menyaksikan itu kita cuma mengingatkan, jangan sampai ini cuma heboh dan garang di luar ring tapi melempam ketika akhirnya bertemu di dalam ring. Ini nanti bisa menjadi anti-klimaks. Jangan sampai itu terjadi karena fokus dan energi publik dalam beberapa pekan ini sudah tersita dan terkuras ke isu ini. Dan isu ini kan seperti kita ketahui mulai muncul ketika Pak Mahfud berbicara di Universitas Gajah Mada pada tanggal 8 Maret 2023. Jadi sampai hari ini sudah berlangsung selama 20 hari. Hampir satu bulan. Saya Eris Benarif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.